Pemaskat, Sabda Ahesa akhirnya akan bicara terkait gugatan perdata yang dilayangkan Wulan Kurito. Dia tegas tak mau mengembalikan uang Wulan Kurito yang kabarnya diutangnya sebesar 396 juta rupiah. Diketahui, Wulan Kurito menggugat Sabda Ahesa untuk mengembalikan uang sebesar 396 juta rupiah yang dipakai untuk perinovasi rumah. Namun, Sabda Ahesa membantah berutang. Dia menyebut jika uang tersebut merupakan uang bersama. Hal tersebut juga yang menjadi alasan Sabda Ahesa tak mau membayar ke Wulan Kurito. Fakta tersebut disampaikan Sabda Ahesa melalui kuasa hukumnya Aditya Anggriyadi pada kabis lalu 29 Februari 2024. Disebutkannya, jika kliennya Sabda Ahesa membantah, meminjam uang atau berutang kepada mantan kekasihnya Wulan Kurito. Kemudian Aditya memiliki bukti di mana kliennya itu tidak berutang kepada Wulan Kurito. Dijelaskan Aditya, uang tersebut merupakan dana yang disepakati dan dikumpulkan oleh Wulan Kurito dan Sabda Ahesa selama mereka menjalinkasi. Dana renovasi rupiah tersebut sudah disepakati untuk dikeluarkan bersama. Maka bukan talangan. Kedati dibekian, Sabda masih ingin menyelesaikan masalahnya dengan Wulan Kurito secara kekeluargaan. Begitupun untuk mengajak Wulan Kurito duduk bareng dengan Sabda menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Masin Post. Agar sempat di post, tidak ketinggalan info pendari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!